Assalamualaikum, sekarang kita lagi di gedung opera yang terkenal di Paris, ini Akademi Nasional de Musique. Ini tempat pengambilan syuting film seri juga, Find Me in Paris. Terima kasih telah menonton! Ini bangunan lama sekali ini, ini tempat ini terkenal juga banyak kayak turis-turis gitu, jadi buat ini yang turis. Ini kan Akademi Nasional de Musique ya, jadi disini komposer, komponis kayak Mozart misalnya. Ini kelihatan enggak Mozart, enggak bisa di zoom lagi. Beethoven, Albert, terus Rossini itu yang paling ujung, agak ke depan. Soalnya ini jalanan mobil, jadi mesti hati-hati. Itu, disitu ada namanya kapan mereka lahir, tahun berapa lahir, sama tahun berapa mereka meninggal. Jadi ini memang kayak opera gitu. Orang-orang yang beken di masanya, orang-orang yang tenor di masanya pernah main di gedung ini. Main musik, memainkan musik. Di dalam gedung ini juga ada restoran, tuh. Toko buku, butik, sama perpustakaan. Kalau kesitu mesti bayar, ntar mau nyeberang dulu, kita lihat. Ini dari samping, kalau dari depan bangunan, ini samping kiri. Dan di sebelah sananya, toko, kafe itu banyak banget. Ini banyak, disini banyak bangunan tua. Kita mau beli tiketnya ya, buat masuk. Di belakang. Dan ini harga tiketnya disini. Umur 12 sampai 25, 8 euro. Terus dewasa 12 euro. Kalau mau beli tiket, kita masuk ke situ. Sekarang kita mau masuk ke situ dulu, mau beli tiket. Oh iya, ini Charles Garnet. Ini arsitek, arsiteknya yang, arsitek bangunan ini. Ini di dalamnya ada, ada perpus, restoran, butik, sama toko buku. Lahir 1861, meninggal 1876. Nah ini bangunan, bangunannya kayak gini. Peta, peta. Takarik. upgraded mahunan. Dia bisa masuk ke pantalan. Pindahan. selamat menikmati selamat menikmati